La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Hikmah malam Yang pertama, keberuntungan paling besar di dunia ini adalah kamu menyebukkan dirimu di sepanjang waktu dengan perkara-perkara yang lebih utama dan lebih bermanfaat untuk mengukelak di akhirat. Bagaimana mungkin dianggap berakal seseorang yang menjual surga demi mendapatkan sesuatu yang mengandung kesenangan sesaat? Orang yang benar-benar mengerti hakikat hidup ini akan keluar dari alam dunia dalam keadaan belum bisa menuntaskan dua urusan. Menangisi dirinya sendiri dan menunaikan kewajiban untuk Tuhannya. Apabila kamu merasa takut kepada makhluk, maka kamu akan merasa gelisah karena keberadaannya dan menghindar darinya. Adapun Allah Ta'ala, apabila kamu takut kepadanya, niscaya kamu akan merasa tentram karena dekat dengannya dan berusaha untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, boleh jadi celaanmu kepada saudaramu yang berbuat dosa, justru dosanya lebih besar karena menghina seseorang terkadang di dalamnya menyerang orang lain dan menganggap suci dirinya sendiri. Hadis Riwayat Bukama Yang ketiga, siapa yang mudah melupakan kesalahannya, maka ia akan sering membesar-besarkan kesalahan orang lain. Hadis Riwayat Ali bin Abi Talib Yang keempat, tidak akan pernah rugi orang yang mengorbankan kepentingannya untuk orang lain sebagaimana tidak akan pernah untung orang yang mengorbankan orang lain untuk kepentingannya. Hadis Riwayat Bukama Yang ketiga, siapa yang mudah melupakan kesalahan orang lain untuk kepentingannya.